Hai assalamualaikum selamat pagi sahabat YouTube jumpa lagi dalam video saya kali ini kita akan membahas masih seperti kemarin yaitu membahas tentang radar jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menjelaskan kegunaan daripada tombol IBL PRM dan off-center pada radar Puruno model 1935 tapi sebelum kita masuk pada topiknya kita jangan lupa like and subscribe agar channel ini terus berkembang baik kita langsung saja ini dia padarnya jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan radar sama seperti pada video sebelumnya kita tekan tombol power kita tunggu sebentar untuk masih dalam proses hidup jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya sebutkan tadi ini khusus untuk pelaut-pelaut pemula di adek-adek junior saya masih duduk di bangku sekolah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Hai sekali lagi saya katakan bahwa radar yang saya gunakan ini adalah radar merek Puruno model 1935 beginilah tampilannya jadi di kapal ini terdapat dua radar dengan model yang sama ini juga di sebelah Hai kanannya juga sama modelnya tipe-nya juga sama yang di sebelah kanannya lagi adalah ada alat-alat navigasi lain yaitu GPS dan ekosonder AIS auto kemudian otomatis dan lain-lain ya yang kita bahas adalah radar ini jadi masih banyak pembahasan untuk radar kita bahas satu-satu Oh ya sebelumnya saya lupa sebelum kita masuk pada pembahasan saya perkenalkan diri dulu nama saya Nasir Majong saya adalah atau jabatan saya di kapal ini adalah master jadi kebetulan kita dipercayakan oleh perusahaan untuk jadi master di kapal ini baik kita langsung saja ya selanjutnya kita tekan tombol standby HPnya radamnya sudah siap digunakan ini dia tampilannya kita adjust kemas seperti kemarin di video sebelumnya kita adjust kecerahan gambar inilah dia modelnya jadi kapal saya ini masih di pelabuhan Hai nah apa yang saya mau bahas kali ini adalah tombol EBL ini EBL atau elektronik bearing line dan PRM atau variabel ring marker jadi EBL ini artinya baringan baringan dari target ini yang kita gunakan untuk pembagian target sedangkan PRM ini digunakan untuk mengetahui jaraknya dari kapal kita jadi EBL nya untuk mengetahui baringannya dari kapal kita nah bagaimana kita menggunakannya kita tinggal tekan EBL atau baringan kita on-kan dulu maka akan ada garis ini yang mungkin kurang jelas ya Hai baik si bentar saya perjelas Hai akhirnya bersama aku kembar nah ini dia gambarnya ini dia gambarnya apa garisnya terus kita on-kan kembali PRM-nya ini dia PRM-nya kita on-kan Hai maka akan ada gambar yang mundar ini ini untuk membesarkan gambarnya kita tinggal tekan kursor ini maka dia akan tambah besar Hai jadi untuk mengetahui target dan baringannya ya kita ambil posisi macam contohnya ini adalah target yang kita mau ambil baringan dan jaraknya maka kita tinggal mengarahkan ringnya dulu ringnya atau PRM-nya kita tambahkan dia ke sana jadi berapa dia jaraknya ya kita bisa lihat di ini pada bagian bawah jadi jaraknya dari kita target ini adalah yang 0,258 jatuhnya tertulis PRM untuk mengetahui berapa barangannya maka kita akan kembali ke EBL bagaimana cara menggeser ke EBL kita tinggal tekan enter ke EBL-nya maka dia sudah masuk dia sudah untuk kotak kita tinggal adjust menggunakan kursornya ini berapa barangannya kita bisa lihat dari sini yaitu 340,3 kerajat nah angka-angka inilah rangka baringan dan jarak ini yang kita tulis kemudian kita plot di peta jadi sekali lagi saya ulangi tombol PRM ini adalah variabel rank market atau jarak benda dari k posisi kita sedangkan EBL ini adalah elektronik bearing line atau baringan benda itu dari kita berapa darajat kalau ini jaraknya berapa nautical mile baik saya rasa itu saja kemudian kita lanjut ke tombol hop center tombol hop center ini gunanya untuk apa untuk memindahkan posisi kapal kita di tengah ini apakah kita pindahkan ke bawah atau pindahkan ke samping atau pindahkan ke sebelah kiri atau sebelah kanan nah caranya ini bagaimana kita tekan kursor ini supaya tanda tambah ini bergeser ke bawah nah ini dia contohnya begini kita pindahkan ke sebelah sini jadi posisi pusatnya ini kita mau pindahkan ke posisi tanda press ini maka yang harus kita lakukan adalah tinggal menekan hop center ini kita tekan maka posisi akan berpindah ke bawah jadi gunanya untuk apa untuk mengetahui target target yang teribut sebelumnya ini tidak kelihatan makanya ini akan kelihatan semua jadi lebih banyak ruangan lah ruangan dari depan sana target dari depan apa haluan kita yang bisa masuk ke layar radar ini nah untuk mengembalikan lagi ke tempat semula ya kita tinggal tekan lagi hop center maka posisi kita akan kembali ke semula jadi seperti itu jadi saya rasa cukup sekian untuk kali ini karena keterbatasan alat perekam saya ini yang memorinya terbatas jadi saya akan menjelaskan kembali bagaimana mengatur target alarm target dan lain-lain sebagainya di radar ini pada video-video berikutnya kalau ada adik-adik yang mau bertanya ya silahkan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih salam dari kami sikop selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih